Intro Halo bro, selamat datang kembali di channel Horor Lugas seperti biasa bareng sama gue Adrian feel free buat subscribe buat kalian para pecinta jam tangan biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue hari ini gue bakal bikin video yang agak beda kebetulan gue lagi pegang satu jam tangan merknya Luminox nah ini punya temen gue nih dan temen gue ini suka sama jam tangan ini tapi dia benci sama namanya movement quartz jadi dia minta tuh sama gue tuh bro tolonglah nih Luminox katanya dirubah mesinnya jadi pake otomatik bisa gak dia bilang gue bilang gue harus tanya papri dulu terus pas gue udah tanya papri dia bilang bisa oke yaudah akhirnya gue iain dan yang pasti bakal ada yang berubah nih pinionnya pasti berubah dan mesinnya juga harus dicari yang ukurannya pas nah sekarang kita coba bongkar dulu mesinnya kebetulan nah ini nih nah ini adalah movement teghoyer teghoyer berapa van? 282 pak oh misinnya 282 4 ya ini ukurannya kurang lebih pas cuman memang pasti akan ada adjustment lagi gue bongkar dulu ya van bongkarnya bisa kan? bisa papri lagi sakit jadi gue minta tolong sama anaknya dulu halo bro halo bro halo bro halo bro halo jadi kira-kira nih van iya lu kan gak bisa udah pasti udah pasti belajar dong apa-apa lu gimana sih lu nah kira-kira nih apa aja yang berubah tadi kan gue bilang pinion berubah bener gak? iya bener berubah tuh gak bisa pakai yang ini berarti? eee kalau kegedean masih bisa dikecilin tapi kalau kecil susah dikecilin tingginya? tingginya iya kalau pendek ya kemungkinan gak bisa ditinggin kalau tinggi kan masih bisa dipendekin jadi ini pasti berubah tapi ini lu udah coba nih kira-kira pas di dialnya tadi udah dicoba pas pas banget pas banget nah kalau ini si apa sih namanya? stem? as 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 ya stem lah ya kalau bahasa ini ini besar dirubah gak? dirubah paling crownnya diru ininya nih crownnya oh jadi dia oh ini yang namanya stem kan? iya oh jadi ini beda nih iya beda kan dari automatic ke course kan pasti beda ini belum diganti? belum belum diganti paling tak ada perubahan kalau lu disuruh masang sekarang bisa gak? gak bisa cupu yaudahlah ya videonya gua hold dulu sampai papri nya sembuh oke karena dia cuma bisa bongkar doang kagak bisa pasang ya kita lihat apakah ini luminox bakal berhasil dibikin movementnya jadi automatic karena yang punyanya benci banget sama movement quads tapi dia suka macam tangannya gini lah jadinya ini modding beneran nih kalau kayak gini ya oke nanti dilanjut lagi setelah papri dateng nanti gua bikin video lagi oke bye bye oh iya ini ifan namanya anak keberapa lu? kelima anak kelima baru bisa bongkar doang bongkar antep apa poles ya? yaudah ya lanjut nanti ya 3 days later kemarin kan papri lagi sakit sekarang udah sembuh ya sakit apaan? meriah merindukan kasih saya udah saya sekarang? udah alhamdulillah nah jadi kalau kemarin kan baru bongkar doang si anaknya papri si ifan tuh dia baru bongkar doang mesin ini kan quads mesinnya udah dibongkar nah kemarin katanya udah dapet juga automaticnya nih ini punya tag ya? punya tag warrior juga ya tag warrior ya tapi ukurannya sama nih papri? ukurannya ya kurang lebih ya? ya lebih tinggi ini apa yang baterai maksudnya lebih tinggi di mana? ini ya lebih lebar lebih lebar lebih tinggi ini lebih tinggi lebih tinggi oke jadi gak langsung bisa masuk sini gak bisa gak bisa ya? gak bisa jadi gak segampang itu ya? segampang itu jadi gak segampang itu bro namanya namanya modif bukan modif sebenarnya kurang kerjaan udah tau dikasih mesin quartz yang punya nya ini saking benci sama mesin quartz tapi dia suka majangnya majangnya ya bisa gak mati dia bayarin beberapa aja dibayar di dalam itu kan kurang kerjaan nah mungkin teman-teman juga pengen tau kira-kira nih kalau mau bikin iseng kayak begini ya kan harga mesinnya aja udah lumayan ya ya mesinnya kalau nemu nih yang ukurannya pas ini pun ukurannya padahal gak terlalu jauh gitu cuman cuman apa namanya tetap harus harus dirubah coba papri yang pertama apa yang harus dirubah yang pertama yang mana harusnya si ini ya casing tuh casingnya itu yang dirubah apa lubang si ini lubangnya lubang kron ini nanti diganti lubang sama tuk diganti lebih kebawah oh jadi dia harus geser kebawah berarti kronnya posisinya gak di tengah gitu agak kebawah dikit dikit sih selisih walaupun selisih kalau di jam banyak oke jadi yang pertama adalah case-nya case-nya itu bukan case ininya ya tapi bagian lubang buat tubenya ini harus dirobak dirombaknya tuh agak kebawahin agak kebawahin agak kebawahin biar pas sama mesinnya gitu ya betul jadi si posisi kronnya nanti gak akan bener-bener di tengah iya kan untuk buat center antara mesin sama oh jadi si kronnya itu bener-bener lurus ke mesin kalau ada di sini bengkok bengkok kalau gak dirobah berarti nanti posisi kronnya agak kebawah dikit dong berarti sedikit itu diapain si lubang ini dibuka aja dibor dibor dibubut ini lagi dibor oh ini juga lagi dibor dibuka dihabisin kalau dirusak ya resiko sendiri orang yang mau kita cuma mengerjakan dan ternyata memang tidak gampang saya pikir hari ini langsung dipasang kalau memang ini gak ngerubah bisa dipasang tapi kemungkinan besar pasti dirubah mau pakai mesin apapun otomatiknya kemungkinan besar akan dirubah jadi yang pertama adalah casingnya si lubang kronnya ini harus disesuaikan biar posisinya lurus sama si mesin nah berarti posisi kron agak sedikit ke bawah lubang ini agak ke bawah dikit harus dibor ya itu yang pertama itu yang pertama lalu yang kedua apakah mesinnya ini dudukannya langsung pas di belakangnya ini kebetulan memang ini kedudukannya pas mesin antara mesin dengan dayel antara mesin dengan dayel kedudukannya kakinya maksudnya kakinya kebeneran pas oh kebeneran pas kebetulan pas oke jadi ini kebeneran mesinnya pas ya jadi si bagian case ini lingkarannya enggak perlu di apapain enggak perlu cuman hanya ini aja dikasih tambahan disesuaikan dengan mesin oke kalau ini bisa dicari gampang ya bisa ini namanya apa itu ring mesin oh ring mesin oke tapi kan gini ini kan otomatik pasti akan lebih tebal enggak ya iya itu jarum yang lebih jarumnya jarumnya makanya nih kita di apa oh di apa dibuka nih iya si asnya itu lebih gede nih lebih gede dibandingin sama yang ini iya jadi jarum-jarumnya harus digedein lubang digedein lubang gimana ya di black aja di black terus dicelangkakin ditambah lagi nanti ditambah lagi nanti bareng di shoot aja ya dicelangkakin di ngangkangin kalau di por enggak nutup dia enggak nutup karena si kanan pinion yang ini posisinya lebih besar lebih tinggi enggak dia lebih pendek ini lebih pendek lebih pendek kalau pendek bisa dipangkas ya enggak enggak usah dipangkas lebih tinggi kali oh ini lebih pendek lebih pendek tapi cukup posisinya kalau diurutin jarumnya cukup cukup yang enggak ada yang ngegesek enggak ada karena tangganya ini agak rata ke dalam iya paling-paling sekon wheel sekon ya roda sekon jarum sekon jarum detik jarum detik jarum sekon jarum detik itu di roba dikit apa tuh jarum detiknya terlalu tinggi ada di sini terlalu tinggi hilang wabri oh iya ketinggalan waaah waaah ada di situ enggak enggak ada iw ini enggak apa-apa lah ada yang penting enggak enggak ada nah ini jadi si pinion ini ini harus di enggak diapapain pinionnya ya cuman si jarumnya ini boleh sampe enggak wala aduh gue ngeri nah si jarumnya ini di jarumnya itu lubangnya digedein cuma kalau digedein kan enggak bisa jadi di sobek di apa sih ngomongin di ngangkangin di bengkek nah di bengkek nah tapi kan jadinya enggak bolong lagi nanti di tambel tambel ini nanti biar masuk ke sini bro kurang kerjaan gue beneran sumpah jadi beneran asli kurang kerjaan jadi semua jarumnya tuh iya dua jarum oh jarum jam dan jarum menit jam detiknya jam detik enggak oh karena jarum detik di atas ya di atas lubangnya sama lubangnya udah dicoba sama kecil kurang kecil kurang gede dikit jadi apa digedein aja dikit enggak bisa digedein bisa digedein pakai jarum yang tajam oh bisa digedein nah itu kan yang kedua yang harus dirubah pertama adalah casing yang kedua adalah jarum-jarumnya disesuaikan dengan pinion yang baru tiangnya ya kalau bahasa ini tiangnya nah sama dikasih ganjel ini ya biar pas karena kebenaran pas aja gitu kan biar-biar enggak goyang terus apalagi papri ini tube tube ya udah tube dirubah ganti baru ini udah ini udah stem stem sama itu udah akur udah cocok oh ini crownnya crown dari ini jadi udah udah pas ya udah pas oh jadi udah diganti nih ini namanya apa sih stem stem jadi stemnya ini diganti stem yang lamanya udah enggak dipakai berarti iya karena kan stemnya kuat sekarang iya enggak ngait enggak enggak bisa enggak ngait lo ini kan ngait loh karena dia punya otomatik sama dial dial kan terlalu kecil disana maksudnya ini dialnya jadi di di bor dikit dikorek gimana masalah ini lubang lubangnya oh lubang pinion oke lubang pinionnya bro nah ini si saya ambil gimana cara ambil dial gini di bawah ya itulah jadi si lubang pinion ini nanti di zoomnya nah ini harus digedein karena biar masuk sama pinionnya mesin gitu ya kalau tinggi dial sekelah macam enggak ada yang dirubah enggak ada yang casing dalamnya apa namanya tingginya enggak ada yang dirubah tingginya enggak ada yang dirubah ini enggak ada yang dirubah lagi sama sekali jadi tinggal itu doang dan itu lumayan ya iya lumayan berapa hari itu kira-kira jadi enggak bisa gue jadikan sekarang ternyata iya enggak bisa itu kan kerjaan itu kalau yang harus bagus bisa satu minggu seminggu ini video yang gue bikin paling lama bisa satu minggu pertama saya cek dulu sama Ivan bongkar ya kan udah itu papri sembuh jamnya ini jam bagus jam mahal jadi kita harus lebih hati-hati kejualannya jam-jam biasa lagi kalau jam biasa ngapain ganti misalnya pasti tak voyer lagi kurang kerjaan jadi saya harus nunggu seminggu lagi dong kira-kira gitu paling lamanya lah oh paling lama seminggu jadi buat ngebenerin ini semua ngerombak ini semua kurang lebih perlu seminggu karena kan kita bukan ngerjain ini aja setelah ngerjain ini atau udah-udah lelah ya pakai yang lain dulu jadi kalau fokus kesini terus capek juga ya pikirannya jangan banyak pikiran papri usah dipikirin orang kayak gini gak banyak yang giseng begini gak banyak cuma temen gue doang jadi seminggu lagi kurang lebih ya jadi gak bisa dibikin videonya hari ini nanti akan gue lanjutin di video berikutnya satu minggu kemudian seminggu kemudian lu stand by loh ya satu minggu kemudian oke yuk bye-bye ya papri ya sampai ketemu seminggu lagi ya yuk waalaikumsalam oke saya akan kerjakan salam ini tunggu episode kedua selamat menikmati